Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman ini lanjutan buat video yang kemarin ya pas saya beli mesin ini sudah datang semua ya ini HP j2 Prime ini rakitan semuanya saya beli di shopee ya dan semua barangnya itu second ini sudah beli mesin HP LCD nya kecah ya ini saya udah beli LCD baru ini framenya juga saya dapat kemarin frame belakang ya saya juga dapat kemarin ini touchscreen saya beli satu set ya dengan LCD nya ini buat backdoor ini backdoor bekas juga ya teman-teman kalau bautnya banyak bautnya ya ini patrek ini juga bekas ini semua bekas semua ya ini saya dapat di harga yang murah saja ya di toko-toko online sekarang banyak ini pesanan punya tetangga ya enggak tahu kenapa kau minta bikinkan untuk HP ini mungkin banyak kenangan atau gimana saya enggak tahu juga ya Oke ini lanjut ke perakitan ya Wow ini klasik segelnya mulus banget ya teman-teman masih perawan ya dan semoga enggak ada kendala buat LCD nya nah ini kalau LCD macam-macam ya dari harga Rp150.000 sampai Rp250.000an tergantung kualitas dan ya yang yang jelas jenisnya ya kadang ada yang bagus yang sedang kayak TFT Olet itu sendiri-sendiri ya untuk garganya ini segel saya lepas semua ya karena mau saya rekatkan ini segelnya saya juga lepas bagian pinggir biar enggak mengganggu nanti saat pemasangan ini HP C2 Prime kalau enggak salah sekitar tahun 2015 atau 16 lah terilis pertama ya dan ini agak sama dengan Galaxy Grand Prime ya cuma bedanya dia sih yang ini udah 4G kalau yang Prime Grand itu belum 4G ya masih H plus tapi kalau dari jenis LCD nya touchscreen semua mirip ya malah bisa dibilang sama malah di sebagian toko-toko online RCC nya itu bisa dikanibali antara Grand Prime dan C2 Prime itu sama tapi saya belum pernah mencoba sih apa sama atau enggak nah ini buat konektor touchscreen ya saya cepitkan dulu ini saya pasang isolasi buat di fleksibel LCD ya ini rawan banget soalnya rawan patah sobek Oke saya lapisi semua ya oke langsung tepelkan ke frame ya ini hanya buat setting saja nanti dirasa aman baru dikokohkan ya nanti dikuatkan dengan lem dan karet ini saya karetin ya agar lemnya itu menempel kokoh ini agak susah ya karena ya maklum saja ya LCD nya kan bukan original jadi kadar presisinya itu agak kurang jadi harus menyesuaikan ya teman-teman apalagi untuk Samsung biasanya untuk LCD sering banget ada kendala ya kalau penggantian yang kurang presisi lah lebih tipis gampang pecah berbeda dengan hape-hape Cina yang lain ya malah lebih bagus ya kalau buat apa namanya spare part mereka lebih presisi ya teman-teman oke saya pasang kembali karetnya ya agar lemnya itu merekat kokoh bisa diamkanlah sekitar ya 15-20 menit oke ya saya rasa sudah lumayan kokoh lanjut ke pengetesan apa LCD nya aman bisa nyala tas klinya juga fungsi normal ya kita tunggu apa mesinnya mau booting ke menu ini saya karetin ya ngakut baterainya lepas karena bagian belakang kasihnya belum saya pasang untuk HP HP kayak gini sudah enggak keluar lagi ya sudah enggak produk untuk Samsung ya ini lumayan yang tipe lumayan lama sekali sekitar 45 tahun yang lalu dan alhamdulillah teman-teman oke kecerahan aman tas screen juga Insya Allah aman ini ya ini buat kamera belakang oke bisa redup juga aman ini saya lepas ya karetnya ya saya mau lepas plastik yang depan ini agak susah soalnya tadi mengganggu saat pengetesan-pengetesan ya oke kecerahan normal ya kadang kalau untuk LCD yang KWKW-an kecerahannya agak error ya kadang nggak mau untuk cerah atau redup oke aman semua ya lem sudah kokoh eh lanjut sekarang ke perakitan ya frame bagian belakang ya Nah ini saya kasih lem sedikit di bagian ujung-ujungnya ini fungsinya untuk mengikat ya mengikat LCD nya ya jadi meskipun LCD sudah saya lem di frame yang tengah tetap saya lem juga di bagian frame yang belakang ya ini hanya untuk mengunci saja makanya enggak sekeliling ini hati-hati ya teman-teman karena ini sudah gantian kualitas taslinya juga enggak sekokoh ori ya rawan sekali pecah lanjut ke pemasangan baut ya sekeliling ini buat juga saya pakai makanya buat bekas karena bawaan mesin enggak ada bautnya ya yang saya beli online juga dan kalau mesin murah sekali teman-teman saya dapat itu di harga 100 ya 80 sekian lah saya dapat mesin dapat frame bertengah frame belakang backdoor ya sama dibawakan LCD cuma sudah pecah jadi nggak saya pakai makanya saya beli LCD baru ya teman-teman Oke ini penutup-penutup fleksibel LCD ya saya coba SIM ini MMC juga sama saya pasang oke coba test on ini buat pengokokan ya saya karetin lagi di bagian samping-sampingnya ya biar nggak lepas Alhamdulillah teman-teman ya masuk menu berarti semua perangkitan aman tuh mantap ya SIM terdeteksi ini coba data apa dia mau muncul datanya ini tangan saya agak terkena oli tadi jadi agak susah ya jadi kurang lebih kurang sensitif karena tadi saya habis servis motor ya ini tangan masih kotor juga ini ini saya presisikan lagi dengan karet ya bagian samping-sampingnya oke saya rasa sudah aman ya teman-teman kalau di tempat saya agak susah ya untuk jaringan-jaringan kayak simpati dan M3 ini saya coba cas oh Alhamdulillah ya bisa dilihat teman-teman indikasi pengecasan masuk dan oke jaringan terbaca ya cuman disini cuma terbaca ha ya karena untuk simpati di tempat saya atau telekomsel agak lumayan susah ya jaringannya ya dan Alhamdulillah HP semua normal dan yang jelas bisa gajian ya teman-teman ya sudah bisa diambil sama pemesannya teman-teman Alhamdulillah ya ini nada nada ring semuanya aman pikir aman ya teman-teman Alhamdulillah oke terima kasih ya sudah melihat video yang saya buat untuk hari ini dan semoga bermanfaat saling bertukar pengalaman ya teman-teman ya dan jangan lupa like juga komen oke sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye